Selamat pagi ya, jadi sudah 2 minggu ketemu ya Sorry juga tadi ini ya, apa namanya Masih macet kamera ya, jadi belum bisa ini ya Belum bisa, apa namanya, admit yang lainnya gitu Seperti biasa ya, apa namanya yang hari rebuh ini suka sekali macet Tapi macetnya lumayan agak parah gitu Itu, oke, itu rame sekali Yang harus masuk ya, karena tadi mungkin dumpu ya Saya share screen dulu Oke, ini ya, jadi apa namanya Saya belum sempat ini ya, belum sempat Buat modul baru untuk machine learningnya Yadinya saya terpaksa, ini ya, apa namanya, posting yang tahun lalu lagi ya Di video tersebut saya jelasin tentang, apa namanya Tentang machine learning menggunakan scikit learn ya Ya, tapi sebenarnya cocok juga gitu, karena, apa namanya, kelebihan MPI sendiri memproses data yang banyak Data yang banyak, apa namanya, dengan library yang, apa namanya, dibaca satu aja di memory gitu ya Ya, beda dengan, apa namanya, kalau kita batch processing jalanin skrip banyak sekaligus gitu, beda gitu Jadi, ini ya, tetap dibaca satu proses, saling sharing library-nya gitu, disana ringannya gitu Nah, dalam video ini saya jelasin tentang klasifikasi ya Klasifikasi di klasifikasi itu nanti kalian akan pelajari di mata kuliah machine learning ya Sebenarnya ya, machine learning Itu bisa jadi cikal bakal juga disana Nah, ya, jadinya klasifikasi itu sama dengan deteksi gitu ya Kalau deteksi itu kan, apa namanya, deteksi ya atau tidak gitu Misalnya face detection gitu kan ya, ini wajah atau tidak gitu ya Terus kalau misalnya face recognition udah arahnya ke klasifikasi ya Klasifikasi jadinya ini wajahnya siapa gitu Jadinya banyak label wajah disana gitu ya Jadi, machine learning sama computer vision bedanya apa gitu kan ya juga ya Kalau misalnya machine learning itu data yang diproses itu sudah berupa data numerik gitu ya Numerik, jadinya misalnya natural language processing kayak gitu juga ya Apa namanya, pemprosesan bahasa itu juga Apa namanya, frequency termnya itu juga dikonversi ke angka Jadinya wajah itu juga dari gambar atau dari video dikonversi ke angka dulu gitu ya Dari angka baru diproses dalam machine learning ya Machine learning itu sendiri bagian dari kecerdasan buatan ya Yang basicnya adalah ada pembelajaran gitu ya Jadi, mesin yang belajar gitu ya disana Jadinya machine learning itu nggak akan jalan kalau tidak ada data gitu ya Nanti di machine learning kalian akan pelajari ada istilahnya kurang variasi gitu ya Terus ada noise gitu ya, noise juga Jadinya data sangat menentukan disana Secanggih-canggihnya sebuah algoritma ya Kalau misalnya datanya jelek gitu ya Ya, tidak cocok gitu ya Maka permodelan data yang dibuat oleh algoritma Itu akan kacau Makanya disana ada istilah data science gitu kan ya Data science Jadinya, apa namanya Daripada membuat algoritmanya lebih ribet kadang-kadang di bagian data science-nya gitu Karena memilah-milah data Jadi, kalau salah masukin data di trainingnya itu bisa jadi Akurasinya malah menurun gitu ya Jadinya, apa namanya Itu juga kalau misalnya membandingkan Apa namanya penelitian machine learning gitu Ada yang sama-sama punya akurasi gitu kan ya Itu perbandingannya tidak bisa apple to apple gitu ya Jadinya tidak seimbang Kalau misalnya datanya tidak sama juga gitu ya Seperti itu Karena kalau datanya mudah Datanya mudah itu berarti Apa namanya Datanya memang gampang dibedakan gitu ya Misalnya wajah orang dewasa dengan wajah anak kecil gitu Dibanding dengan wajah-wajah orang yang seumuran gitu ya Misalnya seperti itu Misalnya wajah laki-laki dan perempuan itu Lebih gampang dibedakan kan gitu ya Seperti itu Nah, dalam machine learning itu lebih luas Jadinya disini saya coba pakai data Saya sering juga pakai di Waktu mengajar big data ya Video game sales ya Mungkin disini banyak yang suka main video game gitu kan ya Karena bisa di download disini Kalau di klik nanti download di kegel ya Kegel nanti kalian akan banyak menggunakan disini Data di kegel ini data yang bagus-bagus ya Data yang bagus-bagus Jadinya Kalau menggunakan data dari sini Biasanya akurasinya sih bagus gitu ya Karena datanya sudah Di format dengan baik gitu ya Seperti itu ada judul-judul Ada nama konsolnya dan lain-lain Gimana cara melakukan pengenalan Misalnya berdasarkan genre gamenya Berdasarkan konsolnya gitu Misalnya kan ya Misalnya Disini mungkin banyak yang gak tahu Nintendo 64 Atau Dreamcast gitu barangkali kan ya Itu platform yang tidak terlalu populer Mungkin penjualannya tidak setinggi Penjualan PlayStation gitu kan Misalnya Nintendo kan misalnya mulai Apa namanya Populer lagi sejak ada Wii gitu ya Dengan inovasi Apa namanya Controller yang ada Gyrosensor ya gitu kan IOT banget sebenarnya juga Jadi itulah persaingan Ini gitu Jadi bisa ini ya Jadi data science bisa dilihat disini Variasinya gitu kan ya Disana Itu Ya jadinya Apa namanya Misalnya Kalau misalnya ada pengenalan wajah gitu kan ya Jadi Ya kenapa saya suka pakai pengenalan wajah Karena itu mungkin Sehari-hari kita gampang ya Ada bayangan ya Karena siapapun kan disini pasti tahu Wajah itu seperti apa gitu kan Misalnya ada lima foto saya yang umur sekarang gitu kan ya Terus dicampur dengan dua foto saya yang Waktu seumuran kalian gitu kan ya Ya pasti beda gitu kan Yang seumuran kalian itu akan menjadi noise Seperti itu ya Itu akan tidak akan Akan membuat Ini ketika dalam Label yang lain itu Ada yang wajahnya mirip dengan Misalnya wajah saya waktu muda Akan terjadi Confusion disana gitu ya Ya lebih lanjutnya di ini ya Di machine learning gitu ya Disini Apa namanya Kalian murni pelajari caranya Menggunakan library Dan bagaimana Menggunakan scatter Ya scatter disana untuk Memecah datanya gitu kan ya Memecah datanya Dan sehingga datanya bisa diproses banyak Terus juga disini Machine learning itu Juga ya kalau kalian nanti TA gitu ya Dia berhubungan dengan Ini machine learning di lab 1 gitu kan Disana ya Apa namanya nanti Ada variable input yang Dipakai perbandingan gitu ya Misalnya disana ya Dipakai perbandingan Nah dengan menggunakan Pemeriksaan paralel Kalian bisa lakukan itu Sekaligus gitu kan ya Sekaligus Jadinya bisa kalian mencoba Ini parameter Dari algoritma yang terbaik itu Sekaligus menggunakan Pemeriksaan paralel gitu disana ya Seperti itu Nanti di mata kuliah Data mining Mata kuliah pilihan Itu juga Kebetulan kalau semester lalu Saya yang ngajar Semester depan Gak tau ya Itu Juga Disana Tapi kalau data mining Saya Suara saya Kedengeran ya Ternyata mic-nya saya Off ya Kedengeran pak Kedengeran Kedengeran Oke Itu Ya Tolong ada yang jawab Suara saya dari tadi Kedengeran apa enggak ya Kedengeran pak Saya ternyata dari tadi Mic-nya mati ya Mic-nya mati Nggak ada Terus banget Oke Berarti enggak apa ya Lanjut aja Itu orang kalian Kedengeran ya Kedengeran untungnya Kedengeran berarti Soundcard-nya Berkerja dengan Oke Untunglah berarti ya Berarti tombol di mic-nya Ya mungkin Sebagai pengatur volume Tapi tetap kedengeran ya Atau Apa namanya mic yang disini Yang Nangkep gitu Mungkin enggak tahu juga Yang mana ya Ini ya Syukurlah kedengeran Jadi enggak rugi saya ngomong Kadang ngeri juga Ada tombol on-off Oke Seperti itu Ya Jadi Silahkan ditonton nanti Nanti minggu depan Mungkin saya akan Kasih materi baru Tentang Apa namanya Yang ini Genetic algorithm Sama fuzzy barangkali ya Gitu Jadi nanti Silahkan dipilih Ini ya Silahkan dipilih Tugasnya Ya tugasnya Apa namanya Tugas kelompoknya Mau tentang Web scraping Tentang Machine learning Ya Machine learningnya bebas Tentang computer vision boleh Tentang Scikit boleh Atau tentang materi Yang akan saya Jelasin minggu depan Tentang fuzzy Dan Nantik algorithm Juga Boleh Mana aja boleh Itu Kalau tadi saya cek di forum Belum ada Ini ya Belum ada Apa namanya Belum ada Pertanyaan baru Ya Jadi Di Peruset paralel ini Yang saya Pengen tegasin Yaitu Ya Peruset paralel ini Bisa masuk Dimana aja Gitu Dimana aja Jadinya Apa namanya Kalau kalian Tugas akhirnya Tentang algoritma Gitu juga Bisa dipakai Pemulisan paralel Jadinya mungkin Kalau yang menggunakan Algoritma tersebut Sudah banyak Tapi ternyata yang Menggunakan algoritma itu Menggunakan Pemulisan paralel Belum ada Belum ada Atau masih sedikit Bisa kalian Bikin judul TA Di sana kan Gitu ya Apa namanya Jadi Pemulisan paralel ini Sebenarnya Membuka peluang Judul TA Yang Sangat luas Karena dikit ya Maksudnya menggunakan Ini Banyak sekali Kegunaannya di sana Untuk memproses Data yang banyak Proses data yang banyak Jadi kalau datanya dikit Ya Mending gak usah Pake pemulisan paralel Juga gak apa-apa ya Gak apa-apa Kalau datanya Banyak Ribuan Ratusan Cocok sekali Menggunakan ini Termasuk Kalau misalnya Membuat Jadinya kan gini Kalau machine learning Itu kan Melalui Training data Itu dibuat Permodelan data Per Labelnya Kalau misalnya Untuk klasifikasi Di sana Jadinya Itu bisa kalian Lakukan Di sana Jadinya itu juga Hasil permodelan datanya Bisa disimpan Di Ini ya Apa namanya Lokasi Memori yang sama Di share Antar proses Seperti itu Oke ada pertanyaan Barangkali Sampai Sana Oke Itu ya Eh kok kegel yang saya Gini ya Kok kegel yang saya Saya Salah Salah Copy paste Ya Itu lah copy paste Oke Itu ya Presensinya Oke Ada yang baru masuk Oke ada pertanyaan Sampai Sana Barangkali Ini yang baru masuk Lagi Oke Mudah-mudahan Gak ada yang masuk Lagi ya Biar gak Copy paste Berkali-kali Di chat Si pak Ijin bertanya Ini si pak Ijin bertanya Kalau tidak ada Saya cukupkan Sekian Jangan lupa Dikerjakan tugas Kelompoknya Kalau Saran saya Jangan Mepet-mepet UAS Nanti akan Sibuk Kalian Karena tugas-tugas Dari mata kuliah yang lain Juga Menumpuk Gitu ya Seperti Jadinya kan Kalau Tugas ini selesai Tidak ada lagi UAS Kan jadinya Kalian bisa santai Untuk mata kuliah ini Gitu ya Jadi kerjakan di awal-awal Jika ada Yang Bingung Soal Tugas UASnya Bisa Ditanyakan Di forum diskusi Oke Itu Jika tidak ada Saya cukupkan Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih